yo 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 selamat pagi selamat pagi teman-teman semuanya dari seluruh santra baik dari dunia tanpa dunia maya maupun dunia satwa pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyetem gitar menggunakan hp android nah ada beberapa macam beberapa cara ada beberapa cara untuk menyetem gitar ya diantaranya yang pertama adalah menggunakan feeling menggunakan feeling kalau sudah pro player itu menggunakan dan feeling langsung yang kedua menggunakan tuner bisa tuner dari built-in dari kita seperti ini sebenarnya bisa menggunakan tuner jepit yang ada di sini yang jepit itu nah yang selanjutnya bisa menggunakan tuner Android ya tuner dari HP Android yang bisa di-download karena kita hari ini membahas tuner yang dari Android maka kita lupa dulu penutup yang lain kita fokus ke tuner dari HP Android ya sebelum menyetem gitar yang perlu kalian persiapkan pertama adalah gitarnya gitarnya yang kedua adalah orangnya yang menyetem nah yang selanjutnya adalah aplikasinya atau softwarenya atau apk atau sepatutnya tunernya yang di Android itu ya kalian bisa download di Google Playstore caranya gimana jadi begini Hai nah yang pertama adalah kita download dulu aplikasi tunernya ya di Playstore lalu kita cari tuner nah kebetulan sudah ada ini ada banyak banyak macam tunernya ya di sini di Playstore kebetulan saya menggunakan tuner yang ini yang penyetem nah yang ini loh yang biru nih kebetulan saya menggunakan tuner itu penyetem atau metronom nanti selain ada tunernya juga ada metronomnya bisa untuk lakihan bermain lalu musik biar temponya kata gitu ya nah kita buka kalau belum kalian download silahkan kalian dulu-dulu dan install seperti menginstal aplikasi seperti biasanya ya oke kita buka aja nah nah lalu kita buka tunernya yang nah jadi begini eh yang perlu kalian daftar saat menyetem yaitu yang pertama adalah urutannya dari senarnya dari atas saya biasanya urutannya ini tuning standar ya kalian pakai tuning standar aja nggak usah pakai tunai yang drop-dropan atau tuning open-openan yang aneh-aneh-aneh gitu pakai kita pakai burung standar aja nah dari atas adalah yang nomor 6 adalah E yang nomor 5 adalah A yang nomor 4 adalah D yang nomor 3 adalah G jadi E A D G nomor 2 B yang bawah sendiri yang nomor 3 adalah E jadi E A D G B E itu ya dari atas itu ya yang perlu kalian hafal sebelum hitam adalah itu tuning standarnya yaitu dari atas E A D G B E nah nggak dipahami ya oke langsung saja caranya nah bagaimana ini tunernya ya Nah kita tinggal mendekatkan gitar-gitar kita ke tuner oh iya kalau menyetem atau ngetun itu jangan ngomong aja karena tunernya bisa lari kemana-mana nanti nah kalau hijau begini berarti tunernya yang pas itu yang udah hijau yang dari E yang pertama adalah E saya biasa menyetem itu dari atas ke bawah lalu kembali ke atas lagi nanti bisa langsung pas A ya nomor 5 A kalau nomor 4 D ya 4 D nomor 3 G setelah K itu B 2 B 2 B kita ulangi dari bawah biar bisa pas ya ya udah ada centangnya itu sudah pas tunernya udah centang semua ya centang hijau udah oke nah langsung pas tipsnya gitu ya kalau terutama gitar akusti ya kalau menyetem atau menyencangkan senar itu lebih baik dari atas ke bawah lalu kemudian kembali lagi ke atas itu mencocokkan ya nah dan untuk tuner seperti ini tidak sangat tidak direkomendasikan untuk di atas panggung ya tapi when nganti waktu akan main keb finishing nanti kan waktu main t해서 begitu bisa roeng koreng 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 sif lebih baik pakai yang pun yang build ini atau wadah ya nanti kan main nanti ruang koeng koreng 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 Well실� Oke nah jadi seperti itu tadi caranya menyetem gitar menggunakan HP Android ya kalian bisa praktekkan sendiri di rumah kalau kurang paham kalian bisa tanyakan ke saya terima kasih sudah menonton video ini semoga videonya bisa bermanfaat dan jangan lupa tinggalkan subscribe like komen ataupun share ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat untuk semuanya oke terima kasih sudah menonton video ini sampai ketemu lagi pada video selanjutnya bye